Selamat pagi semuanya, ketemu lagi di Rangak Curi. Pagi ini kita akan membahas tentang blind knocking dan fast shooting. Blind knocking adalah cara kita mengambil anak panah dan masukkan ke tali atau ke string, di knock tanpa melihat anak panah tersebut. Sedangkan fast shooting adalah teknik untuk memanah lebih dengan waktu yang lebih singkat. Oke, apa itu blind knocking? Biasanya, para pemana pada saat latihan itu meletakkan anak panahnya di tempat-tempat seperti ini. Blind knocking artinya kita mengambil tanpa melihatnya. Tapi ada juga pemana yang menggunakan quiver. Quiver itu ada yang diletakkan di samping, ada yang menyamping seperti ini. Ada yang diletakkan di belakang, back waver seperti ini. Ada juga yang diletakkan di belakang sini. Cara kita mengambil dengan blind knocking harus konsisten. Kalau diletakkan di sini dan menggunakan thumb ring, sebaiknya ambil dengan dua jari yang free. Diambil. Setelah diambil, make sure ini bisa kita kontrol ya, kita puter. Karena biasanya waktu saya tarik, itu saya ingin rasain apakah dia masuk di talinya itu dengan baik. Jadi, harus kita bisa kontrol. Setelah itu kita letakkan ke busur, ditangkap oleh dua jari yang free di busur. Setelah itu masukin, ditarik sambil direview busurnya, dirasakan apakah busurnya masih bagus, anak panahnya masih bagus apa enggak. Takutnya anak panahnya rusak, patah dan lain-lain. Jadi, biasanya kita masukin dulu, setelah itu kita tarik lagi, review sambil diputer-puter. Masuk ke knock, baru kita siap menembak. Selain itu, ada juga orang yang mengambilnya dari belakang. Untuk mengambil dari belakang, dari back free, itu susah untuk kita menarik ujungnya. Jadi, kita menarik anak panahnya seperti ini. Setelah itu, tangannya yang mundur ke belakang baru diputer. Pasang, baru tembak. Oke, biasanya pemanah-pemanah juga untuk mempercepat waktu, itu tidak mengambil hanya satu anak panah dari tempatnya. Biasanya dia mengambil beberapa anak panah, tiga misalnya. Pada saat kita melakukan release atau draw-nya dengan thumb, thumb draw atau thumb release, cara memegangnya itu bisa dengan tiga jari yang di bawah. Karena dua jari ini dipakai untuk thumb draw dan thumb release. Oke, setelah itu kita letakkan di panah, ditangkap oleh dua jari ini, masuk, ditarik sambil diatur puterannya pas, knock, setelah itu kita nembak. Bagaimana dengan slavic release atau mediterinian release? Biasanya memegang beberapa anak panah, cara dengan ini itu tidak efektif untuk slavic dan mediterinian. Biasanya justru kita pegang bersama dengan seperti ini. Caranya adalah pegang dengan tiga jari yang terkunci, dua jari ini tetap aktif. Kasih sedikit sudut ke sini, agar supaya kita bisa menariknya. Jangan terlalu lebar karena nanti bisa menghalangi arah anak panah. Nah, jadi pegang seperti ini, ada sudut sekian untuk saya narik ya. Seperti biasa, tarik untuk review, putar ke belakang, knock, setelah itu kita slavic release. Oke, tekniknya seperti itu. Latihannya Anda juga bisa latihan hanya dengan menggunakan boken, ya. Setelah terbiasa, misalnya dengan boken, oke. Baru kita coba dengan busur yang sebenarnya. Oke, kita coba. Pertama saya akan coba untuk yang time release, jadi kita pakai ini. Maaf, tangan saya tak keringatan. Pelab dulu, karena biasanya kalau dulu keringat. Ini sering jatuh. Oke, ini maximum nggak jatuh. Setelah itu kita ambil. Kita masukkan ke dalam knocking, ini saya agak melambat sedikit. Kita kunci. Ya. Saya ulangi, agak lambat sedikit. Masuk. Kunci. Kenapa kita selalu ingin melihat target tanpa atau blind knocking? Itu karena kadang-kadang kalau kita memanah target yang bergerak, kita nggak pengen pandangan mata kita itu terlepas dari sasaran yang bergerak. Jadi kita harus selalu melihat ke sana, ya. Kenapa? Takutnya sasarannya udah pergi dan kita udah nggak tahu ke mana perginya. Jadi biasanya orang yang melakukan blind knocking itu selalu melihat ke targetnya. Bukan melihat ke busur atau ke anak-anak ini. Oke. Kita coba lagi fast shooting-nya untuk yang slavic release. Kita ambil juga beberapa. Tiga. Ingat, taruh di sini. Gang seperti ini. Ada sudut sekiat. Dua jarinya harus bebas yang ini. Yang tiga ke bawah yang ini. Biasanya kalau saya ambil buat kuda itu harus benar-benar kuat, ya. Setelah itu gimana tekniknya? Biar sasaran. Ambil satu. Diputer, ya. Direview busurnya. Setelah itu masukin ke dalam knock, ya. Dishoot. Ambil satu lagi. Review. Masukin ke knock. Dishoot. Satu. Masukin ke knock. Seperti itu. Kalau praktek ini dilakukan setiap hari, Anda akan sangat terbiasa. Karena tubuh kita dan otak kita itu selalu merekam memori bagaimana gerakan-gerakan itu dilakukan. Kalau dilakukan berkali-kali dengan pengulaman yang sangat banyak, itu akan jadi kebiasaan kita. Akan menjadi insting kita. Sehingga pada saat kita memanah, kita tidak perlu lagi melihat anak-anak. Jadi, cenderung untuk lebih blind pada saat melihat anak-anak men-knocking. Setelah itu kita menembak. Dan bisa dilakukan dengan sangat cepat. Demikian. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan stay at home during this pandemic. Terima kasih.